Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi Di video kemarin saya sudah bikin skema Untuk cara penyambungan kabel mesin bor yang satu arah menjadi dua arah Nah pada kesempatan video kali ini saya ada mesin bor can master Ini satu arah guys, bor biasa Ini mereknya can master dan tipenya ini KMED 10 Bukan KMED guys tapi KMED 10 Ini untuk saklarnya saklar biasa, gak bisa bolak balik Dan ini juga untuk putarannya langsung keceng, gak bisa pelan Video ini merupakan part keempat dari video cara merubah mesin bor yang satu arah menjadi dua arah dari yang sebelumnya Itu semua berbeda-beda merek ya guys Sebenarnya untuk caranya sama aja Cuman ya namanya orang apalagi pemula gitu kan Pastinya pengen sesuai dengan mereknya gitu guys Nah maka dari itu saya bikinin part-partnya gitu guys Jadi untuk part satu merek ini, part dua merek ini, part tiga merek itu, part empat merek ini guys Can master nih Can master atau ATS yang model seperti ini sama guys ya Modelnya sama persis pokoknya Nah jadi kalau kalian ingin merubah mesin bor can master atau ATS yang satu arah Supaya bisa jadi dua arah, simak video ini guys Nah untuk saklar yang saya gunakan disini seperti biasa ya Saya menggunakan saklar merek modern 13mm ini guys Ini sangat cocok banget untuk semua merek Pokoknya bisa banget Dan pada kali ini saya akan mencobanya di merek can master atau merek ATS Kira-kira bisa apa enggak nih guys Kalian simak aja ya Nah untuk saklar on offnya disini ada settingan untuk variable speed Untuk mengatur kecepatan putarannya Oke sekarang kita coba hidupkan dulu mesinnya nih guys Bisa pelan apa enggak nih putarannya Bisa kalian perhatikan Tuh putarannya langsung ngegas ya guys Enggak bisa pelan Ini pada saatannya saya pencet dari mulai yang paling rendah sampai mentok Tapi putarannya sama aja Langsung kenceng Karena ini emang langsung kenceng ya Enggak bisa pelan modelnya guys Oke tanpa basa-basi lagi langsung aja kita bongkar Lalu kita lepaskan Bau disaklarnya Dan rumah karbon brush Kita lepasin juga Dan kita ambil Gulungan statornya Untuk rumah karbon brush Ini saya lepas-lepasin dulu ya guys Dan kabel Gulungan stator yang nyambung ke kabel power Ini kita potong aja Nah jadi seperti ini Kita ambil gulungan statornya aja guys Jadi kita mulai dari gulungan stator dulu ya Untuk kabel yang warna silver Kita putusin Yang tadinya nyambung ke karbon brush Ini kita putusin Dua-duanya Dan nanti kita sambung Supaya lebih panjang kabelnya guys Yang warna silver aja ya Yang disambung Kalau kabel yang warna biru itu kan panjang Cuman kalau nanti kurang panjang Ya kita tambahkan juga guys Kita sambung Cuman itu mah belakangan aja ya Kita fokus ke kabel Yang warna silver aja Yang tadi nyambung ke karbon brush Oke sekarang kita sambung dulu Ini udah saya krik ya Jadi nanti kita solder yang ini mah guys Supaya lebih kuat Ini dua-duanya yang disambung Yang warna silver Nah ini saya solder dulu ya Setelah kita solder Lalu kita bungkus dulu guys Biar lebih aman Untuk sambungannya ini Nah ini udah jadi ya Udah jadi nyambungnya doang gitu guys Belum apa-apa ini baru segini Oke kita taruh dulu Sekarang lanjut ke kabel Untuk dudukan karbon brushnya nih Kita krik juga ya Kalau yang ini sambungannya Gak usah disolder juga Gak apa-apa guys Tapi kalau mau disolder ya silahkan solder aja Cuman disini kayaknya gak saya solder nih Oke langsung saya bungkus aja Untuk sambungannya Nah untuk sambungan kabel karbon brush Ini udah jadi Lalu sekarang kita acak-acak Untuk rumah saklarnya guys Untuk dudukan saklarnya Karena untuk dudukan saklar Borken master yang 10mm itu Kecil banget guys Dia saklarnya sama dengan Saklar mesin serut Kalau borken master yang 13mm Sama guys Dia saklarnya segede gini Nah ini bisa kalian lihat Untuk dudukan saklarnya jauh banget ya Cuman kalau tinggi saklarnya ini sama Jadi nanti kalau dipasang Itu gak bakalan mentok guys Cuman untuk lebar dan panjangnya Ya jelas jauh banget tuh Saklar bor bolak-balik Dan saklar mesin serut Ya jelas jauh ya bedanya Nah di bagian dalam dudukan saklarnya Disini bisa kalian lubangin Dengan cara dibor Untuk dudukan kuncian saklarnya Seperti ini Nah jadi nanti Kalian lubangin aja disini Atau bisa juga dipotong guys Kuncian saklarnya ini Lalu untuk bagian luarnya nih Untuk bagian luarnya ini Kurang lebihnya ini 4 cm ya 4 cm Ini ada lebihnya dikit nih 4 cm Jadi jangan terlalu dipasin guys Coba kita ukur dengan Lubang saklarnya nih Ini hanya 2 cm setengah Jadi kita potong 1 cm setengah guys Ini 4 cm udah ada lebihnya dikit ya Jadi biar agak sedikit longgar gitu Jangan terlalu ngepres Kalau ngepres ntar saklarnya malah seret guys Oke jadi kita potong sekitar 1 cm setengah ya Nah jadi ini guys Harus ngorbanin bodinya Kalau kalian gak mau kayak gini Sayang sama bodinya Ya mendingan gak usah guys Gak usah dirubah Cuman kalau untuk merek lain sih Enggak ya Seperti merek modern Magtech Yang satu arah kayak gitu Gak usah Motong-motong bodi kayak gini Ini hanya untuk merek ATS Can Master Ya seperti ini aja guys Yang saklarnya kecil pokoknya Jadi kita harus Memotong bodi Supaya saklarnya masuk guys Nah ini udah saya potong Coba saya ukur dulu Ini saya akan Buang aja ya Untuk kunciannya Jadi nanti gak Saya bolongin guys Itu sih terserah kalian Mau dibolongin Atau mau motong Kuncian saklarnya Bebas Terserah kalian aja ya Nah ini udah pas ya Udah longgar guys Ini ada yang sedikit ngeganjel Di bagian saklar bolak-baliknya Kita potong juga guys Supaya gak Mengganjel Nah sekarang udah pas nih Untuk bodi bagian bawahnya Udah pas Gak mentok Ini saklar bolak-baliknya Juga aman Dan sekarang untuk Bodi yang bagian atas Untuk tutupnya Ini kita potong juga ya Tadi 4 cm Nah segini Oke saya potong dulu Kita coba ukur Saklarnya Dan ya udah pas nih guys Coba kita pasang bodinya udah rata belum nih Nah udah rata ya Kurang rapi dikit Tinggal kalian rapi-rapiin aja guys Ini hanya untuk sample aja ya Lanjut sekarang kita bikin soket di bagian kabel yang warna silver Supaya lebih mudah untuk dimasukkan ke lubang saklar kiri kanannya guys Untuk cara bikin soketnya Ini mudah banget Hanya disolder aja guys Ini tujuannya supaya Lebih mudah kita memasukkan ke dalam lubang saklar kiri kanannya Oke ini udah jadi Seperti ini Lalu sekarang untuk kabel karbon berasnya Kita bikinin soket juga Seperti barusan guys Oke ini dua-duanya udah jadi Ini kalau kepanjangan kita potong aja Nah setelah seperti ini Sekarang tinggal kita rakit guys Yang pertama kita pasang untuk saklar kiri kanannya dulu guys Bisa kalian perhatikan untuk cara penyambungannya Atau bisa kalian tonton skema yang kemarin Nah kabel yang warna silver Kita masukkan ke lubang nomor 8 Dan yang satu lagi ke nomor 5 Lalu untuk kabel karbon beras Yang satu kita masukkan ke nomor 7 Dan yang satunya lagi kita masukkan ke nomor 6 Nah jadinya Menyilang seperti ini Nah jadi seperti ini ya guys Terus sekarang kita pasang untuk saklar on off nya Ini sekaligus bisa variable speed Sisanya ini kabel yang warna biru Dari gulungan stator Nah untuk kabel yang warna biru Dari gulungan stator Ini kita sambung dulu Atau bisa juga dengan cara Disolder bikin soket seperti yang barusan Untuk ke lubang saklar kiri kanan Berhubung ini saya punya Yang bekas kabel power Soketnya jadi saya gunakan Nah untuk kabel yang warna biru Dari gulungan stator Yang satu kita masukkan ke nomor 2 Dan untuk yang satunya kita masukkan ke nomor N3 Nah seperti ini Sekarang tinggal kita sambungkan untuk kabel power nya Ini kabel power nya terlalu kependekan Jadi saya panjangin dulu guys Nah untuk kabel power yang satu kita masukkan ke lubang samping nomor N3 Dan yang satu lagi ke lubang nomor L1 Yang ada baut dua-duanya ya guys Kalau kebalik untuk warna kabel power nya itu enggak apa-apa guys Misalkan kabel power warna biru kalian taruh di bawah Dan kabel yang warna merah ditaruh di atas itu enggak masalah guys Yang penting posisinya seperti ini Untuk penempatan jalur kabelnya Oke setelah semuanya terpasang Tinggal kita rapi-rapihin aja Kita pasangkan dulu armature nya Lalu kita pasangkan kedua carbon brush Oke setelah semuanya rapi Coba kita tutup Apakah ada yang mengganjel Oh sepertinya ini di bagian kabel nih Nah ini guys Ini mengganjel nih Kita potong aja ya Supaya kabelnya enggak ngeganjel kesini Biar enggak kejepit guys Kita coba tutup lagi Nah sekarang udah aman Tinggal kita baut aja Kita kencangin dulu guys Sebelum kita tes Oke baut-baunnya sudah kita pasangkan semua Dan ini untuk hasilnya Ini saklarnya enak banget Enggak macet Untuk saklar bolak-baliknya juga enak Smooth Jika kurang rapi Tinggal kalian rapiin aja ya Oke sekarang langsung akan saya tes Bisa kalian lihat untuk hasilnya guys Nah ini saklarnya Saya pencet dari speed yang paling lambat Nah untuk cepat lambatnya Sekarang udah bisa ya Udah berfungsi guys Lalu kita coba untuk Bolak-baliknya nih Ini kan putaran ke sebelah kanan Kita coba Saklarnya pindah Dan ini untuk ke sebelah kiri Kita pindah lagi Putaran ke sebelah kanan Oke mantap jiwa Mantap Bor biasa American Master Yang putarannya langsung kenceng Dan hanya satu arah doang Sekarang udah bisa bolak-balik Dan bisa cepat lambat Dari tombol saklarnya Bisa disetting Untuk kecepatan putarannya guys Oke segitu dulu Untuk tutorial kali ini dari saya Semoga video ini bisa membantu Dan bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa like, share, komen Dan subscribe Untuk yang belum subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya